tanaman pilodendron merupakan spesies tanaman hias daun yang indah dan sedang populer belakangan tanaman ini akan memperlihatkan daun cantik berukuran besar dan berwarna hijau mengkilap jika mengetahui cara merawat tanaman hias pilodendron dengan tepat secara umum pilodendron memiliki tingkat pertumbuhan yang tepat saat merawat tanaman hias pilodendron di dalam ruangan usahakan untuk menciptakan lingkungan tropis seperti habitat alaminya berikan banyak kehangatan dan kelembapan di dekat jendela yang cerah selama cuaca hangat jaga agar daun tanaman hias ini terlihat dan tumbuh sebaik mungkin waspada terhadap sinar matahari langsung karena bisa membakar daun halusnya dengan menyekannya secara teratur dan kain yang lembab nomor satu ada pencahayaan pilodendron biasanya tumbuh paling baik di bawah sinar matahari persial tanaman ini secara alami akan mendapatkan cahaya di bawah kanopi bukan cahaya matahari langsung jika menanamnya di dalam ruangan letakkan tanaman ini dekat jendela yang mendapat cahaya terang dan tidak langsung terlalu sedikit cahaya dapat menyebabkan pertumbuhan batang yang panjang dengan daun yang tidak padat dan rimbun namun terlalu banyak cahaya juga dapat menyebabkan daun menguni pastikan tanaman ini mendapat cahaya yang sesuai kedua suhu dan kelembapan toleransi suhu pilodendron bervariasi berdasarkan jenisnya secara umum tanaman ini tidak boleh terkena suhu di bawah 12 derajat celcius jika diletakkan di dalam ruangan jauhkan tanaman ini dari angin dingin seperti air kondisioner atau AC tanaman ini menyukai kelembapan jika Bunda mungkin harus meningkatkan kelembapan di sekitar pilodendron jika Bunda tinggal di iklim yang kering untuk melakukannya Bunda bisa menyemprot tanaman setiap beberapa hari dengan air menggunakan botol semprot Bunda juga dapat meletakkan wadah di atas nampan berkeliki berisi air memastikan bahwa bagian bawah wadah tidak menyentuh air dan bisa menyebabkan suhaf kemudian nomor tiga tanah tanaman hias daun pilodendron akan tumbuh dengan baik di tanah pot yang gembur dan kaya akan bahan organik dan pastikan tanah harus memiliki drainase yang baik untuk tanaman kontainer disarankan mengganti tanah pilodendron setiap beberapa tahun tanaman ini sensitif terhadap garam yang terakumulasi di tanah melalui penyiriaman karena dapat menyebabkan daun kecoklatan dan menguning Bunda dapat mengurangi kandungan garam secara berkala dengan menyiram wadah tanaman secara menyuruh sampai air keluar dari lubang desain dari lubang drainasenya kemudian nomor empat penyiraman tanaman ini umumnya menyukai kelembapan tanah dalam jumlah sedang cerami tanaman jika beberapa inci bagian tanah mulai mengering penyiraman berlebih atau overwatering overwatering dan penyiraman yang kurang atau underwatering dapat menyebabkan daun tertulai pilodendron tidak cocok ditanam di tanah yang basah karena dapat menyebabkan pembusukan akar tanaman kurangnya penyiraman untuk tanaman yang diletakkan di dalam ruangan dan selama cuaca dingin kemudian nomor lima pupuk gunakan pupuk cair seimbang setiap bulan untuk tanaman ini di musim panas kemudian kurangi pemberian pupuk menjadi setiap enam hingga delapan minggu di cuaca dingin jika tanaman tidak mendapatkan cukup pupuk pertumbuhannya akan lebih lambat dari biasa dan daunnya mungkin nampak lebih kecil terima kasih